Saudara-saudari terkasih, ada keberatan dari saudara-saudari kita yang Kristen non-Katolik dan pernyataan dari Mel Atok yang mengatakan bahwa Bunda Maria juga berdosa sama seperti manusia lainnya. Ketika Tuhan hendak mengutus putranya Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia, Tuhan memerlukan kesediaan seorang perempuan untuk mengandung Yesus Tuhan dalam rahimnya. Tuhan memutuskan bahwa perempuan itu haruslah seseorang yang kudus, istimewa, amat suci, dan dibebaskan dari dosa asal Adam dan Hawa. Sebab Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Oleh karena itulah, Tuhan kemudian membebaskan Maria yang akan mengandung Kristus dimana Bunda Maria haruslah terpisah sama sekali dari dosa asal sejak Maria hadir dalam rahim ibu dia. Bunda Maria adalah keturunan Adam dan mewarisi dosa asal. Namun karena campur tangan Allah dalam masalah yang unik ini, maka Maria terlindungi dari dosa pribadi dan tidak terkena dosa asal karena kasih karunia Allah. Dan dengan cara yang istimewa, Bunda Maria dilimpahi rahmat sebelum ia dikandung dalam rahim ibunya. Bukankah masuk akal jika Tuhan menghendaki suatu benjana yang kudus, yang tidak bernoda dosa untuk mengandung putranya yang tunggal? Bagaimanapun juga, Yesus ketika hidup di dalam rahim Bunda Maria, Yesus bertumbuh dan berkembang sama seperti bayi lainnya yang berkembang dalam rahim ibu mereka masing-masing. Yesus juga menerima darah Maria dan menerima makanan untuk pertumbuhannya dari tubuh Bunda Maria. Berikut ini dasar dari Kitab Suci, Kradisi Suci, dan Magisterium yang menyatakan bahwa Bunda Maria tidak berdosa. Di dalam Kitab Suci, Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya, bahwa Maria adalah perempuan itu yang dijanjikan oleh Allah akan melahirkan keturunan yang akan mengalahkan iblis. Perlawanan total dengan iblis inilah yang mensyaratkan kemurnian Bunda Maria dan kebebasan dari dosa asal. Dalam Injil Lukas 1 ayat 28, Melekat Gabriel berkata kepada Maria, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan bersamamu. Dalam terjemahan Yunani, kata yang dikaruniai atau dirahmati mengacu pada memiliki rahmat sebagai kualitas yang abadi dan sempurna. Kepenuhan rahmat Allah, maksudnya adalah tiada ruang bagi dosa. Di dalam tradisi suci, Santo Irenaeus pada tahun 180 mengatakan bahwa, Hawa dengan ketidaktaatannya karena dosa mendatangkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Maria dengan ketidaktaatannya tanpa dosa mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketidaktaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Dasar Magisterium Gereja, Paus Pius IX pada tanggal 8 Desember tahun 1854 dalam konstitusi apostolik, Ine Fabilis Deus mengejarkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda sebagai berikut. Dengan inspirasi roh kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, Untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, Untuk meninggikan iman katolik dan kelanjutan agama katolik, Dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paus, Dan dengan kuasa kami sendiri, Kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati, Seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai jari, Oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, Oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, Dibebaskan dari semua noda dosa asal. Adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan, Dan karenanya harus diimani dengan teguh, Dan terus menerus oleh semua umat beriman. Jadi, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, Karena sejak awal, Allah telah memilihnya menjadi Bunda Allah, Yaitu ibu dari pribadi kedua Trinitas, Yaitu anak. Maria sebagai Bunda Allah, Mempertegas kealahan pribadi kedua, Anak atau Yesus, Dalam persekutuan Trinitas. Saudara-saudari yang terkasih, Jika Melatok mengatakan Maria juga seorang pendosa, Maka ia sama saja, Dengan menolak kealahan Yesus, Sebagai pribadi kedua dalam Trinitas, Yaitu pribadi ala putra. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin.